selamat datang kembali di otomotif star Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan Anda, otomotif star Persaingan segmen motormatik semakin memanas Pasalnya, 3 pabrikan Jepang yakni Suzuki, Honda, dan Yamaha saling mengenalkan produk terbarunya Di akhir tahun ini, pabrikan Yamaha banyak mengenalkan produk-produk skutik andalanya Yamaha mengenalkan skutik maksi premiumnya dan dari kategori generasi 125 Pada pameran Indonesia Motor Show atau E-MOS di Jakarta Buat kalian yang penasaran skutik Yamaha generasi 125 apa sih? Terus gimana spesifikasi dan harganya? Tonton videonya sampai habis ya Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dan aktifkan tombol loncengnya ya Karena itu gratis guys, dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat Buat kalian yang udah subscribe, makasih ya Pabrikan berlogo Garputala resmi merilis motor 125cc terbaru Motor ini adalah New Yamaha Frigo 125 yang merupakan versi terbaru dari generasi sebelumnya Yamaha Frigo 125 hadir dengan penyegaran total pada seluruh desainnya Dan telah dilengkapi dengan sejumlah fitur canggih Disematkan juga fitur Y-Connect yang membuat motor ini tampil semakin modern dan elegan di kelasnya Yang akan membuat konsumen kami lebih percaya diri dalam kehidupan berkendara mereka setiap hari Perubahan juga hadir pada desain New Yamaha Frigo 125 Terlihat dari bagian depan yang telah menggunakan lampu utama LED Dengan desain headlamp V Membuat penampilannya terlihat dan menawan Kemudian pada bagian samping, Yamaha Frigo 2023 memiliki sayap samping yang lebih lebar dan besar Perubahan cukup signifikan juga hadir pada bagian bodi belakang Yang didesain dengan garis tajam dan berkelas New Yamaha Frigo 125 juga kini memiliki dimensi yang cukup lebar Dan memiliki bagasi yang mampu menampung 25 liter Denerasi terbaru dari Yamaha Frigo 2023 memiliki sejumlah fitur terbaru Seperti Y-Connect yang telah hadir pada motor keluaran terbaru dari Yamaha lainnya Melalui fitur ini, penggunanya dapat menghubungkan smartphone dengan motor untuk melihat notifikasi Pabrikan juga membekali New Yamaha Frigo dengan berbagai fitur unggulan Mulai dari Start-Stop System Panel Instrument Full Digital Sistem Nir Kunji Pintar atau Smart Keyless Ensure Brake System Smart Motor Generator atau SMG Dan Soket Pengisian Daya Ponsel Jantung mekanis Frigo baru tak mengalami perubahan dari model sebelumnya Yaitu masih didukung mesin blue core 125 cc SOS Si satu silinder dengan kompresi 9,5 banding 1 Dengan mesin tersebut, motor ini dapat menghasilkan tenaga puncak mencapai 7 kW atau sekitar 9,52 PS pada 8000 RPM Dan torsi puncaknya mencapai 9,5 Nm yang diraih pada 5500 RPM Motor ini hadir dalam dua tipe sekaligus Yaitu Yamaha Frigo Connected hadir dalam dua varian warna yakni Matte Green dan Prestige Silver Sedangkan Yamaha Frigo Standard hadir dengan empat varian warna Yakni Matte Blue, Metallic Red, Metallic Yellow, dan Matte Black Harga Frigo baru yakni tipe standar dengan harga Rp 21,4 juta Dan tipe Connected mencapai Rp 23,2 juta Seluruhnya berstatus ongarot Jakarta Ternyata New Frigo selain luar biasa, harganya cukup terjangkau Gimana menurut kalian guys? Layak gak sih skuter bongser low entry ini dibeli? Share pendapat kalian di kolom komentar ya Bila kita terus rapatkan barisan Dan tetap terus bergandengan tangan Tentu kita semakin di depan Makasih udah nonton video ini sampai habis ya guys Ayo dukung channel Automotive Star Dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke semua orang Makasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentu kita semakin di depan Bila kita terus rapatkan barisan Dan tetap terus bergandengan tangan Tentu kita semakin Yama, semakin di depan Full Gaspo Dan tetap terus bergandan